langkah selanjutnya untuk pelamar umum ya setelah lolos administrasi P3K guru jadi saya membuat video ini sama seperti dua video sebelumnya karena ada yang bingung ya bingung jadwalnya itu kan antara P1, P2, P3, P umum itu campur aduk gitu kan yang di webnya kembikbud maupun BKN itu kan jadwalnya kan campur aduk ada yang bingung jadi saya buatkan per prioritas gitu ya P1 saya buat jadwalnya sendiri, P2, P3 saya buat jadwalnya sendiri, P umum sendiri jadi ada tiga jadwal soalnya P2 dan P3 kan jadwalnya sama jadi saya jadikan satu jadi ada tiga jadwal ini yang ketiga nah kita mulai dari tanggal 26 November ini besok Sabtu ya dua hari lagi itu pengumuman pasca sanggah jadi teman-teman siap-siap 26 November itu pengumuman pasca sanggah nah cek di SACASN ya dua hari lagi kemudian ini ya tanggal 26 November saya perkirakan tanggal 26 November karena di SACASN itu ada tulisan seperti ini ya jadi di aturan resminya apa namanya di jadwal resminya tidak ada ini tapi di SACASN ada tulisan ini saat ini pencetakan kartu peserta ujian SACASN 2022 Anda belum dapat dilakukan harap login kembali saat masa sanggah dan verifikasi sanggah berakhir nah berakhirnya masa sanggah itu kan pada pengumuman pasca sanggah kan jadi saya perkirakan itu pada tanggal 26 November 2022 itu akan ada pencetakan kartu peserta ujian SACASN gitu ya saya perkirakan itu dicek sajalah tanggal 26 gitu nah selanjutnya pada tanggal 14 sampai dengan 18 Desember 2022 masih Desember ya masih tahun ini itu akan ada pengumuman dan pemilihan formasi jadi untuk pelamar umum yang masih tersedia formasi itu nanti bisa memilih formasi gitu ya kemudian pada tanggal 13 sampai 15 Januari 2023 tahun depan ya ada pengumuman daftar peserta waktu dan tempat seleksi jadi daftar pesertanya waktunya kapan-kapan tesnya sesi berapa gitu biasanya lokasinya di mana gitu ya itu yang seleksi pelamar umum ya seleksi cat gitu ya kemudian tanggal 16 sampai 21 Januari 2023 itu pelaksanaan seleksi kompetensi ya ini jadwalnya ini pelaksanaannya berarti 6 hari ya 16, 17, 18, 19, 20, 21 ya 6 hari ini berarti pelaksanaan seleksinya hanya 6 hari berarti mungkin hanya sedikit gitu ya mungkin ya yang ikut seleksi gitu mungkin karena pesertanya mungkin sedikit dan sebagian formasinya itu sudah diberikan ke P1, P2, P3 nah kemudian tanggal 21 Januari sampai 1 Februari itu ada pengolahan hasil seleksi ya jadi tes seleksinya nanti diolah kemudian direngkeng seperti itu nah direngkeng nah yang dapat informasi nanti siapa gitu ya pada tanggal 2, 3, 2, 3, 2 sampai 3 Februari itu ada pengumuman hasil seleksi ya pengumuman ini pengumuman pertama ya jadi masih bisa disanggah ya pengumuman ini kalau misalkan teman-teman harusnya lulus kemudian tidak lulus itu bisa disanggah seanggahnya pada tanggal 4 sampai 6 Februari kemudian akan dijawab oleh pemerintah pada tanggal 7 sampai 13 Februari nah pengumuman resminya yang tidak bisa disanggah lagi itu pada tanggal 20-21 Februari 2023 setelah pengumuman resmi yang tidak bisa disanggah kemudian isi DRH pada tanggal 22 Februari sampai 13 Maret nah baru diusulkan NIP3K pada tanggal 7 sampai 31 Maret 7 sampai 31 Maret gitu ya kurang lebih demikian jadwal untuk teman-teman pelamar umum ya tinggal diikuti saja nanti kita jadwal selanjutnya berarti tanggal 26 ya 26 November kita nantikan tanggal 26 November 2022 itu pengumuman pasca sanggah dan pencetakan kartu beserta ujian CSN gitu ya semoga saja tidak melor kurang lebih demikian terima kasih sudah menonton video saya ini sampai selesai selamat menikmati